Kitab Nehemiah Pasal 3 Orang-orang yang ikut membangun Lalu Imam Besar Eliasib dan Imam-imam lainnya membangun kembali tembok itu sampai Menara Seratus atau Menara Mea dan Menara Hananeel. Kemudian mereka membangun kembali pintu gerbang domba memasang pintu-pintunya dan mentahbiskannya. Orang-orang dari kota Yereho bekerja di dekat mereka dan di sebelah mereka terdapat rombongan pekerja di bawah pimpinan zakur anak Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh anak-anak Sena'a. Mereka melakukan sendiri segala-galanya memotong balok-balok, memasang pintu-pintu dan membuat kancing pintu serta kayu-kayu palangnya. Meramot, anak Uria, cucu Hakos membetulkan bagian tembok di dekatnya dan bagian tembok yang berikutnya lagi dikerjakan oleh Mesulam, anak Berekya, cucu Mese Zabel, dan Zadok, anak Baana. Di dekat mereka terdapat orang-orang Tekoa tetapi pemimpin-pemimpinnya malas dan tidak mau membantu. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada, anak Paseah, dan Mesulam, anak Besoja. Mereka memasang balok-balok, pintu-pintu dan kancing-kancing pintu serta kayu-kayu palangnya. Di dekat mereka ada Melaca dari Gibeon, Yadon dari Meronot, dan orang-orang Gibeon serta Mispa, warga provinsi itu. Uziel, anak Harhaya, adalah seorang pandai emas tetapi ia juga ikut membangun tembok itu. Di sebelahnya ada Hanannya, seorang peramu wangi-wangian. Mereka memperbaiki tembok Yerusalem dari bagian itu sampai tembok lebar. Refaya, anak Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, memperbaiki bagian tembok di dekat mereka. Yedaya, anak Harumaf, memperbaiki tembok di depan rumahnya dan di dekatnya ada Hatus, anak Hasabnea. Kemudian Malkia, anak Harim, dan Hasub, anak Pahat Moab, memperbaiki menara perapian selain sebagian tembok itu. Salum, anak Halohesh, serta putri-putrinya, memperbaiki bagian berikutnya. Salum adalah penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lainnya. Orang-orang Zanoah, yang dipimpin oleh Hanun, membangun pintu gerbang lebak dan memasang pintu-pintunya, kancing-kancing, serta kayu-kayu palangnya. Lalu mereka memperbaiki tembok sepanjang seribu hasta atau 450 meter, sampai pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia, anak Rehab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya, kancing-kancing pintu, serta kayu-kayu palangnya. Salum, anak Kolhose, penguasa wilayah Mispah, memperbaiki pintu gerbang mata air. Ia membangunnya kembali, memasang atap di atasnya, dan memasang pintu-pintu, kancing-kancing pintu, serta kayu-kayu palangnya. Kemudian ia memperbaiki tembok dari Kolam Siloam ke Taman Raja, sampai ke anak tangga yang menurun ke bagian kota Yerusalem, yang disebut Kota Daud. Di dekatnya ada Nehemiah, anak Azbuk, penguasa setengah wilayah Betzur. Ia membangun sampai tempat pemakaman keluarga raja, tempat penyimpanan air, dan gedung para pahlawan. Di dekatnya ada serombongan orang Lewi yang bekerja di bawah pengawasan Rehum anak Bani. Berikutnya ada Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila, yang mengawasi pembangunan tembok di wilayahnya sendiri. Berikutnya lagi ada saudara-saudara sekaumnya, di bawah pimpinan Binui, anak Hinadat, penguasa wilayah Kehila yang setengahnya lagi. Di dekat mereka ada serombongan pekerja yang dipimpin oleh Ezer, anak Yesua, penguasa sebagian dari Mispa. Mereka mengerjakan bagian tembok di seberang gudang senjata sampai ke tikungan tembok. Di dekatnya ada Baruh, anak Zabai, yang membangun dari tikungan tembok itu sampai ke rumah imam besar Eliasib. Meremot, anak Uria, cucu Hakos, membangun bagian tembok yang terbentang dari depan pintu rumah Eliasib sampai ujung rumahnya. Lalu di dekatnya ada para imam dari lembah Yordan. Benyamin, Hasub, dan Azarya, anak Maaseya, cucu Ananya, memperbaiki bagian tembok di dekat rumah mereka masing-masing. Di dekatnya ada Binui, anak Hinadat, yang membangun bagian tembok dari rumah Azarya sampai ke sudut. Palal anak Uzai, melanjutkan dari sudut itu ke kaki menara yang tinggi di istana Raja di samping pelataran penjara. Di dekatnya ada Pedaya, anak Paros. Para pelayan bait Allah yang tinggal di Ovel memperbaiki tembok sampai pintu gerbang air di sebelah timur dan menara yang tinggi itu. Kemudian, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian di seberang menara istana itu terus sampai ke tembok Ovel. Para imam memperbaiki bagian tembok di sebelah pintu gerbang kuda. Setiap orang mengerjakan bagian yang di muka rumahnya sendiri. Zadok, anak Imer, juga membangun kembali dinding di dekat rumahnya sendiri dan di dekatnya ada Semaya, anak Sehanya, penjaga pintu gerbang timur. Bagian tembok berikutnya diperbaiki oleh Hananya, anak Selemya, Hanun, anak Zalaf yang ke-enam dan di dekatnya ada Mesulam, anak Berekhya yang membangun tembok di depan rumahnya. Malki A, salah seorang pandai emas, memperbaiki tembok samping ke gedung para pelayan baik Allah dan para pedagang di seberang pintu gerbang pendaftaran terus sampai ke kamar atas di sudut. Para tukang emas dan para pedagang yang lainnya menyelesaikan tembok dari sudut itu sampai ke pintu gerbang domba.